Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Teddy, Ali Nurdin Dikatakan Ali Nurdin, Teddy dituduh menggelapkan aset sebesar 5 miliar rupiah Namun setelah ditelusuri, Polda Jawa Barat tidak menemukan barang bukti yang sesuai Polda Jawa Barat menemukan sebuah bukti, Teddy menjual mobil Teddy diduga menjual mobil merek kijang milik mendiang Lina Jubaida Namun hasil penjualan mobil itu hanya senilai ratusan juta rupiah Merasa janggal dengan tuduhan Rizky Febian, pihak Teddy langsung ambil langkah baru Ali Nurdin mengatakan Teddy Pardiana telah melayangkan laporan ke Kadif Propam Mabes Polri Teddy Pardiana bermaksud untuk melayangkan pengaduan ke Kadif Propam terkait dengan kejanggalan itu Selain itu, Teddy Pardiana juga melakukan pra-peradilang setelah menjadi tersangka Menurut pihak Teddy Pardiana itu, anak-anak Lina Jubaida mencoba merebut warisan Namun anak-anak Lina Jubaida tak mau menanggung hutang sang ibu semasa hidupnya Baik Tribuners, demikian kabar selepos belitung Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video selanjutnya Terima kasih.